Hai Assalamualaikum teman-teman semuanya kali ini Bunda Zafir mau kasih info sedikit tentang cara Bunda Zafir kalau bikin susu apedia surkomplit yang harus disiapkan ada gelas yang sudah ada takerannya ini ada air air mineral biasa disini ada air panas yang sudah ada yang sudah dimasukkan ke dalam termos lalu nih nanti alat susu Jafir ini piding buret dan ini nanti alat selang susunya lalu ada susu pediasurnya jadi kalau aku langkah yang pertama adalah aku masukin air biasa dulu air biasa itu bebas terserah mau berapa mili lalu aku campur dengan air panas yang sudah ada di termos aku campur sekitar sampai 160 mili nah setelah itu baru aku tambahkan 5 kaleng eh 5 kaleng 5 sendok susu pediasur komplitnya 1 2 3 4 5 nah kalau untuk susu pediasur sendiri ya Bunda Bunda memang susu pediasur itu lain dari susu yang lain dia bisa memang menggunakan air biasa aja air suhu ruang tapi kalau saya pribadi saya dengan cara seperti ini ini pun saya juga udah konsul ke bagian gizi dan diperbolehkan tapi balik lagi balik lagi bebas ya Bunda Bunda punya cara masing-masing mau mau air mau air dinginnya aja juga boleh atau mau dicampur seperti saya juga boleh nah ketika sudah larut semua ya Bunda Bunda nanti kita akan masukkan ke feeding buret Zafir Oh ya Bunda-bunda tadi aku lupa jangan lupa perhatikan takaran sendok ya bun jadi ketika kita menakar jangan lupa kita ya pastikan kalau dia memang benar-benar sesuai takaran jangan sampai kayak gini lebih ataupun sekiranya kayak gini jadi benar-benar Bunda ratakan pastikan memang sesuai takaran ya Bunda ya tadi aku lima sendok sesuai anjuran dari dokter gizi Zafir jadi memang kalau pediasur itu memang untuk anak-anak yang beresiko gizi dikurang dan memang apa namanya dia bisa disajikan dengan air suhu ruang ketika susu sudah siap sudah campur rata aku akan masukin ke feeding buret Zafir nah ketika susunya sudah aku masukin ke feeding buret jangan lupa yang penting kita harus cuci tangan dulu ya Bun ya sebelum membuat susu apalagi kita mau menyentuh alat sensitif seperti ini aku sudah cuci tangan ya walaupun tidak aku videoin aku cuci tangan nah jadi Bunda-bunda semua yang menonton video ini jadi beginilah cara Zafir masuk susu Oke Bunda-bunda semua teman-teman semua semoga video ini bermanfaat untuk yang nonton Terima kasih yang udah subscribe dan yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya dadah Assalamualaikum